PATUNG KUNINGAN Tak mudah dan butuh waktu lama untuk membuat patung kuningan. Ketelitian, kesabaran, serta jiwa seni yang tinggi juga mutlak dimiliki para pengrajin agar patung yang dihasilkan bisa tampak hidup dan berkelas. Ini adalah proses pertama kali untuk membuat kerajat-kerajinan kuningan yang ada di sini. Dan ini pertama adalah membuat malam yang dicetak di pola dasar dari semen ini. Dan tiket kekulitannya sebenarnya adalah membuat pola dasar itu sendiri. Yang nantinya, bentuknya seperti ini, nantinya akan dilanjutkan proses produksinya, diberikan kuningan dan dicemur, kemudian akhirnya menghasilkan pahatan yang indah. Tapi, kunci utama adalah pada pola dasar ini. Lihat ukirannya, ini paling sulit. Dan ini nantinya, jika ini sudah bagus, tinggal mengikuti saja hasilnya luar biaya utama. Menggunakan pola dasar berbahan beton, pengrajin mencetak malam atau lilin. Lilin yang dilelehkan dituang ke dalam cetakan. Agar lilin tak lengket, cetakan harus diberi air sabun terlebih dahulu. Lilin akan dicetak hingga berbentuk ukiran, persis seperti pola utama. Cetakan lilin lantas diisi tanah hingga padat. Ini dilakukan agar kuningan yang sudah jadi nanti lebih elegan, karena berbobot. Tanah dalam cetakan lilin harus menunggu sekitar 2 jam hingga kering. Cara yang digunakan untuk menunggu tanah kering juga unik dan sederhana. Untuk menjaganya tetap tegak, hanya menggunakan tanah. Setelah tanah isian benar-benar kering, barulah setiap bagian lilin dirangkai. Proses ini membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, karena bagian penyambungan biasanya merupakan bagian yang rumit. Lilin cair dijadikan perekat tiap bagian. Namun tak semua, patung kuningan dibagi menjadi beberapa bagian. Jika mereka membuat karya yang sangat rumit, biasanya membentuk satu bagian yang utuh dan tak terpisahkan. Setelah semua bagian menyatu dan sudah berbentuk utuh, beberapa bagian diberi paku. Proses ini berfungsi agar tanah isian tidak terjatuh. Pada saat pembakaran, lilin akan meleleh dan paku menjadi tanah isian sebelum dibungkus kuningan. Setiap patung yang ada haruslah diberi jalan cor. Fungsinya adalah agar saat penuangan kuningan panas bisa lebih mudah. Setelah siap, patung kerajinan yang masih berbentuk lilin dibungkus dengan tanah. Tahap pertama dengan diberi tanah halus dengan sedikit kalsium untuk memperhalus kuningan panas. Selanjutnya, patung lilin dibungkus rapat dengan tanah. Tidak mudah memang membuatkan patung kuningan ini, bahkan di tengah-tengah proses membungkus ini pun, apabila lilinnya patah, harus segera dibetulkan supaya nanti semua hasilnya maksimal. Kemudian yang paling penting adalah pada saat membungkus lilin, harus menggunakan tanah liat yang komposisinya tepat antara tanah dan air. Kemudian untuk meletakkannya seperti ini. Nah, ini harus dengan seksama dan tepat, karena jika tidak akan menimbulkan gelembung-gelembung dan nantinya patungnya akan jelek dan cacat. Tanah pembungkus harus dibiarkan di bawah sinar matahari selama kurang lebih tiga hari. Para pengrajin belum menemukan cara singkat agar pekerjaan mereka lebih cepat pada tahapan pencemuran. Mengandalkan alam terkadang bisa membuat pekerjaan mereka terhambat hingga beberapa hari. Jika hujan mengguyur dan matahari tak muncul, tanah pembungkus sangat lama akan menjadi kering. Jika tanah pembungkus sudah benar-benar kering hingga ke dalam, maka tiba saatnya proses pembakaran. Sebelum dibakar, terkadang tanah pembungkus patung lilin retak. Jika ini terjadi, tentu saja harus diperbaiki. Mas, memang yang apa mas kok harus ditambal-tambal pakai semen lagi? Nah, kan ini lubang. Kalau nggak ditambal, nanti kasih guningan cair itu bisa tumpah keluar. Biar nggak lubang gitu ya? Iya, biar nggak tumpah guningannya. Terus proses pembakarannya butuh waktu berapa jam? 7-8 jam. Sama ya? Iya. Ternyata memang untuk proses pembakaran ini harus hati-hati. Yang pertama, harus teliti melihat tingkat keretakannya kemudian ditambal. Dan yang kedua, harus bersabar untuk melakukan proses pembakaran. Dan yang membutuhkan waktu selama 8 jam. Proses inilah yang membutuhkan waktu cukup lama. Sampai yang berada di dalam tanah benar-benar habis. Ini membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Agar kematangan sempurna dan seluruh lapisan bisa panas. Lilinya pun meleleh agar nanti bisa dituang dengan kuningan. Kini saatnya mempersiapkan bahan baku utama kerajinan kuningan. Kuningan bekas yang telah dibeli dari pengepul harus dilelehkan terlebih dahulu. Untuk tahapan ini, mereka telah mengadopsi teknologi baru. Menggunakan tungku berbahan bakar gas. Perlu pengapian yang setam suhu tinggi jika ingin melelehkan kuningan. Titik didih kuningan berada pada suhu 800 derajat Celcius. Tapi untuk hasil yang maksimal, biasanya butuh suhu 900 derajat Celcius. Melelehkan kuningan dengan bahan bakar gas membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Saat cetakan tanah matang, kuningan pun harus siap dituang. Balam telah tiba. Proses pemasakan hampir selesai. Kondisi bengkel kuningan memanas. Seluruh pengrajin telah siap untuk berperang bersama bara api. Proses penuangan kuningan ini harus dilakukan dengan cepat agar suhunya tepat. Jika terlalu panas atau terlalu pingin, patung akan cacat. Tanah yang membara telah bersandar pada tim. Pengrajin kuningan segera menuang cairan yang nampak seperti emas ke dalam tanah cetakan. Tulin meleleh dan telah berganti dengan kuningan. Bagi pengrajin, berperang dengan panas sudah biasa. Kerajinan dan panasnya kuningan menjadi bentuk perjuangan mereka untuk melestarikan budaya sekaligus menopang kehidupan keluarga.